selamat menikmati selamat menikmati masalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu mengenai orang yang kena suntet, yang kena telur, cengges, guna-guna ataupun yang lainnya dan orang yang kesurupan juga bisa dibacakan dengan doa ini caranya sangat mudah dan gampang ini walaupun zamannya modern kenyatanya orang-orang yang tidak bertang jawab yang melakukan niat yang buruk seperti itu juga tetap ada ya ini yang paling banyak yang sering datang ke rumah saya itu yaitu ya yang sering datang ke rumah saya yaitu darah pesisir pantai karena apa? karena walaupun mereka itu kehidupannya kalau dilihat dengan mata kepala ini rukun-rukun baik-baik saja setiap hari tapi kenyataannya di dalam hatinya itu banyak yang dendam entah permasalahannya apa saya sendiri juga tidak tahu ini sering datang ke rumah saya untuk minta tolong karena terkena suntet, telur, atau yang lainnya seperti itu dan baru-baru ini belum ada satu bulan ini ada orang kota juga yang kena seperti itu sebenarnya yaitu kena suntet sampai dua hari, dua malam akhirnya ngebel saya, datang ke rumah saya saya batakan doa ini Alhamdulillah alat vitalnya yang terkena itu alat vitalnya tidak berfungsi akhirnya Alhamdulillah langsung bisa berfungsi dengan izin Allah SWT sebenarnya doa ini sering dibaca oleh orang Islam setelah menunaikan sholat wajib lima waktu ini sering dibaca untuk berdoa tapi yang satunya ini memang jarang orang membaca doa ini Bapak Ibu sekalian jadi untuk menangani orang yang kena sandat guna-guna atau yang lainnya yang perlu Anda siapkan yang pertama adalah air minum 11 air putih air putih saja tidak usah kopi, tidak usah teh atau yang lainnya maaf ini bekas kopi saya saya barusan ngopi sama rokokan jadi yang perlu Anda siapkan yaitu segelas air putih ya sama garam dapur ya garam dapur itu bebas Anda punya yang halus atau yang kaset tidak masalah cukup satu sendok teh saja sedikit saja karena kalau banyak-banyak nanti dicampur jadi satu terlalu terlalu masam terlalu asin seperti itu jadi yang pertama ini doa yang pertama Anda kalau sudah ini disiapkan disiapkan antara kopi sama eh kok maaf antara air putih sama satu sendok teh garam dapur tadi sudah disiapkan lalu Anda bacakan doa yaitu yang pertama doa soleiman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma intakolaki surati soleiman dan seterusnya ini cuma dua baris cuma dua baris sudah selesai sampan bacakan tiga kali dalam satu nafas Bismillahirrahmanirrahim itu dalam satu nafas lalu sampan tiupkan ke gelas air putih tadi sama garamnya lalu sampan campur jadi satu antara garam sama garamnya sampan masukkan ke dalam air putih yang ada di gelas itu sampan namun dari satu lalu diminumkan kepada yang sakit diminumkan kepada yang sakit tapi tolong dalam meminumkan Anda harus membaca solawat sebisanya dan yang sakit juga membaca solawat sebisanya lalu ini harus disisakan entah seberapa entah setengah itu harus disisakan karena apa? karena sisanya nanti ini saya meni tuang ke dalam telapak tangan Anda lalu diusapkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai usapkan sampai tiga kali insya Allah dengan izin Allah orang yang kena terguna-guna kena sana kena teluh orang yang kesurupan itu langsung sembuh terus doa yang kedua yang kedua adalah doa nurbuah ini doa yang disukai oleh Rasulullah s.a.w. tapi ini agak panjang karena apa? karena kalau kita tulis kalau kita tulis di buku tulis seperti ini ada setengah setengah halaman ini sangat panjang tapi tidak apa-apa kita harus hafalkan jadi ini caranya sama tapi cara membacanya cuma yang tidak sama karena apa? karena ini panjang kalau dalam catu nafas saya kira Anda akan kerepotan tidak kuat jadi sama pakai air putih juga sama garam lalu saya membacakan tapi dalam satu nafas Anda harus selesai dalam satu doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Dil Sultanul Adim Wadil Mahal Qodim dan seterusnya sampai selesai saya mentiupkan ke dalam gelas dan garam lalu baca yang kedua satu nafas lagi selesai saya mentiupkan lagi yang ketiga dalam satu nafas selesai saya mentiupkan lagi lalu diminumkan juga diusapkan seperti cara yang pertama Insya Allah orang yang kena guna-guna sangat telur dan sebagainya orang kesukupan itu langsung sembuh itu sudah saya praktekan berpuluh-puluh kali Bapak-Ibu sekalian mungkin Bapak-Ibu sekalian bertanya oh doanya kok cuma dibaca awalnya saja Tidak komplit maaf ini untuk menyingkat waktu masalah doa soleyman Anda bisa cari di google mungkin kalau tidak ketemu di google silahkan Anda download ya di buku betal jemur betal jemur karangan ronggo walsito dari mataram itu juga ada atau karangan siapa namanya raja mataram yang pertama abdul patah itu juga ada itu doa soleyman dan untuk doa nur buah saya kira itu di buku-buku buku banyak di buku-buku buku-buku tentang islam itu sangat banyak sekali silahkan Anda cari jumlahnya sendiri kalau di google tidak ada kalau di google ada akan mudah kita tidak usah beli bukunya saya kira Bapak-Ibu sekalian silahkan nanti kalau mungkin ada tetangga Anda ada saudara Anda ada teman Anda yang terkena telur guna-guna santet atau mungkin kesurupan itu Anda bisa bacakan doa itu saman praktekkan saman tidak usah panik tidak usah panik untuk mencari orang tua mencari dukun untuk mencari kiai dan sebagainya cukup Anda tangani sendiri tapi maaf ini saya punya humbawan dalam Anda menangani itu sampan harus benar-benar fokus kepada Allah SWT ya sampan harus fokus kepada Allah SWT karena apa karena sesungguhnya sakit yang mendatangkan Gusti Allah yang menyebutkan juga Gusti Allah sama di dalam Quran jenis juga tertulis khoyriji wasarihi khoyriji wasarihi bin Allah api'lan enak itu semua datangnya dari Allah SWT kita harus ingat itu supaya iman kita meningkat saya kira dalam video kali ini saya akhiri sekian semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian saya kira cukup jelas sudah masalah penanganan untuk orang keterkenasan dan guna-gunanya kesurupan dan sebagainya silahkan Anda praktekkan sendiri kalau pas ada masalah tapi kalau untuk coba-coba saya kira tidak akan bisa maksudnya coba-coba orang dimasuki jen lalu dibacakan itu itu maaf jangan main-main seperti itu kalau memang benar-benar ada masalah silahkan Anda praktekkan saya kira cukup sekian semoga video ini bermanfaat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!